Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi A2 Lite handphone ini kasusnya adalah boot loop kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware pada Xiaomi Mi A2 Lite ini dan kebetulan kita sudah melakukan unlock bootloader pada Xiaomi Mi A2 Lite ini jadi untuk proses flashingnya tidak perlu ribet melakukan test point masuk IDL mode cukup dengan fast boot mode saja bagaimana cara melakukan UBL-nya cukup mudah ya sudah aku bahas di video sebelumnya silahkan teman-teman tonton cara UBL dan relog BL pada Xiaomi Mi A2 Lite ini oke langsung saja kita siapkan kabel data kita colokkan ke komputer dan kita menuju ke tampilan komputer sekarang kita siapkan dulu bahannya disini sudah kita siapkan 2 file dan untuk file firmware-nya sudah kita ekstrak ya untuk Mi A2 Lite ini kodenamnya adalah Dicey seperti ini firmware-nya chipsetnya Qualcomm kita sudah ekstrak untuk link download-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk tool flashnya kita gunakan Mi Flash setup yang ini ini adalah Mi Flash tool 2017 2017 kita install dulu kita next-next saja kemudian installing Xiaomi flash kita tunggu sebentar nanti akan muncul sebuah desktop icon di desktop PC-nya installation komplit sudah selesai kita bisa jalankan ini dia untuk desktop icon-nya Mi Flash 2017.4.25 selanjutnya bisa kita inputkan firmware yang sudah kita ekstrak menjadi folder tadi cara untuk inputkannya cukup mudah tinggal kita klik aja tombol select pada Mi Flash-nya kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengeksak firmware-nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kita cari aja folder Dicey Global Emacs yang kita inputkan adalah folder dengan nama Dicey Global Emacs dan opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih yang Clean All kalau sudah seperti ini kita bisa siapkan dulu handphonenya untuk masuk ke fastboot mode sebelum kita konekkan handphone ke komputer kita masuk dulu ke fastboot mode tapi handphone ini tidak bisa kita matikan karena dalam kondisi bootloop maka untuk masuk ke fastboot mode langsung aja kita picek ya kita tekan maksudnya kita tekan volume bawah dan tombol power sampai handphone mati kemudian masuk ke fastboot mode seperti ini oke selanjutnya bisa kita colokkan kabel data yang sudah terhubung ke komputer ke handphonenya dan kita akan bergabung dengan tampilan komputer terlebih dahulu bisa kita lihat sekarang oke colokkan kabel data ke handphone kemudian bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita klik tombol refresh pada Mi Flash Tool-nya perhatikan pada kolom device harus sudah terbaca serial fastboot-nya kalau serial fastboot sudah terbaca kita klik tombol flash saja dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai jika ternyata handphone belum terbaca di Mi Flash Tool serial fastboot-nya belum muncul berarti ada masalah dengan driver yang terinstall di komputer kita atau malah belum terinstall driver fastboot silahkan teman-teman install terlebih dahulu driver fastboot yang cocok dengan versi Windows yang kita gunakan untuk flashing buat teman-teman bisa mencoba mendownload driver fastboot-nya sudah aku letakkan di bawah video ini pada kolom deskripsi oke sekarang kita tunggu dulu proses flashing-nya sampai dengan selesai untuk durasi flashing-nya kita percepat saja ya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing-nya selesai akan muncul keterangan seperti ini progresnya sudah penuh warna hijau statusnya flash done kemudian untuk reset-nya sukses dan handphone otomatis restart kita tunggu sebentar sampai handphone ini loading kemudian nanti jika berhasil dia akan langsung masuk ke tampilan welcome screen dari room Android One-nya ini dia keterangan Android One kemudian sudah muncul tampilan loading-nya kita percepat durasinya dan sekarang perhatikan muncul tampilan welcome screen untuk room Android One tampilannya seperti ini ya berbeda dengan room UI tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu sekarang kebetulan disini untuk FRP akun Google-nya kosong jadi bisa kita lewati aja untuk konek ke jaringan internet kemudian langsung kita setup aja sampai ke tampilan menu kemudian pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja untuk choose screen knock kita bisa pilih bebas ya pilih bebas dulu kemudian no kemudian bisa kita skip kita lewati aja kita skip dulu tampaknya loading ini kita tunggu sebentar sampai ada tampilan skip di layarnya oke ini dia kita klik skip kemudian kita tunggu just a sec dan selanjutnya handphone sudah selesai proses setup-nya langsung kita next saja kemudian masuk ke tampilan menu untuk room-nya ini sudah versi yang paling baru pada saat ini mungkin nanti akan ada update-an lagi silahkan teman-teman rutin melakukan update firmware-nya agar handphone tidak crash sistem software-nya apabila mengalami bootloop silahkan lakukan cara yang sama flashing aja untuk UBL-nya bisa disimak tutorial video sebelumnya dan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi bagi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton